Viral poster emak-emak dirampas saat Jokowi kunjungi labuhan batu, tolong kami Pak. Sebuah video sejumlah emak-emak yang tengah membentangkan spanduk penolakan perusahaan kelapa sawit ketika Presiden Jokowi Dodo berkunjung ke pasar, viral di media sosial. Pasalnya, momen Jokowi yang akan membagi-bagikan kaos, berubah panas menyusul seorang laki-laki yang diduga preman merampas spanduk dan melumpuhkan ibu-ibu tersebut ketika berteriak memanggil nama Jokowi. Kegigihan emak-emak, warga Pulau Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, memperjuangkan lingkungannya dari aktivitas pabrik kelapa sawit yang tiba-tiba hadir di tengah pemukiman masyarakat, tulis caption video yang dibagikan akun Twitter, Sutan Mangara, Minggu, 17 Maret 2024. Bukan tanpa alasan para warga menolak, pasalnya aktivitas perusahaan kelapa sawit yang bernama PT Pulo Padang Sawit Permai, PPSP, di Sumatera Utara ini mengganggu kehidupan banyak warga. Beroperasinya pabrik ini menimbulkan asap pekat yang menyebar ke sekolah dan rumah warga, tambahnya. Tampak di video, Jokowi didampingi pejabat setempat berkunjung ke pasar yang ada di wilayah Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Diketahui, Jokowi bertemu warga di pasar sembari membagikan kaos gratis. Momen itu dimanfaatkan sejumlah emak-emak yang diduga terdampak pencemaran lingkungan perusahaan kelapa sawit. Terlihat satu wanita mengenakan pakaian biru langit naik ke atas tempat berjualan pedagang dan membentangkan spanduk bertulis, Kami mau sehat tidak dicemari PT PPSP. Pak Jokowi tolong kami. Tolong kami pak, teriak salah satu wanita sambil membentangkan spanduk. Saat momen tersebut, terlihat salah satu pria yang langsung merangsek masuk dan merampas spanduk yang dibawa ibu-ibu tersebut. Pria ini juga melumpuhkan wanita tersebut ke tanah. Hei, dirampas, dirampas ini ya. Ini kami videokan, kata wanita lainnya. Cekcok pun terjadi antara kelompok ibu-ibu dan oknum pria yang diduga preman tersebut. Sadar, wajahnya tertangkap kamera, pria tersebut langsung berbalik badan dan berlari keluar kerumunan. Video tersebut mendapat berbagai komentar dari masyarakat. Mayoritas banyak yang mengkritik Jokowi yang kurang responsif dengan keluhan masyarakat akhir-akhir ini. Namun tak sedikit juga yang mendukung kelompok ibu-ibu tersebut untuk bersuara melawan. Ada yang mengkritik Jokowi yang kurang responsif dengan keluhan masyarakat akhir-akhir ini. Terima kasih telah menonton!